Diabetes yang membutuhkan insulin itu adalah diabetes tipe 1 Namun untuk diabetes tipe 2 ini tidak menutup kemungkinan juga bisa mendapatkan insulin, terapi insulin Yang dari awal, awalnya bisa dengan menggunakan terapi obat Namun disini harus menggunakan insulin karena apa? Karena pola makan atau kepatuhan minum obat sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh pasien Sehingga gula menjadi tidak terkontrol dalam darah makanya digunakan insulin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Bambang Sumedi Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini Sehingga teman-teman bisa terus menyaksikan video-video yang saya sampaikan kepada teman-teman semua Tentunya tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apotekar Dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang insulin Jadi sebelum kita masuk pembahasannya Jadi disini kita akan berfokus pada pembagian macam-macam insulin berdasarkan apa? Berdasarkan cara kerjanya Nah disini sebelum kita masuk ke pembahasannya Sedikit kita intermezzo Atau sedikit kita buka sedikit pembahasan tentang apa sih sebenar insulin Sebenarnya insulin itu sendiri adalah zat yang dihasilkan oleh pankreas Sel pankreas dalam tubuh kita Gunanya insulin yaitu untuk Merubah Apa? Merubah gula dalam darah menjadi energi Sehingga kadar gula dalam darah kita terus stabil Sehingga kita bisa menghasilkan energi untuk aktivitas sehari-hari Namun disini banyak orang yang kadar gula dalam darah terlalu tinggi Karena obesitas, karena pola makan Dan bisa yang disebut penyakit diabetes Ini akhirnya pankreas itu tidak mampu lagi untuk mengolah gula menjadi insulin Nah disini sebenarnya insulin itu sendiri sudah alami dihasilkan oleh tubuh Namun ada obat atau ada insulin yang sudah dikemas menjadi sediaan Menjadi obat yang nanti dimasukkan ke dalam tubuh Nah Perlu ke teman-teman ketahui bersama bahwasannya Diabetes itu ada berbagai macam Yaitu ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes karena obat Dan diabetes karena pasca kehamilan Namun disini diabetes yang membutuhkan insulin itu adalah diabetes tipe 1 Namun untuk diabetes tipe 2 ini tidak menutup kemungkinan juga bisa mendapatkan insulin Terapi insulin yang dari awal, awalnya bisa dengan menggunakan terapi obat Namun disini harus menggunakan insulin karena apa? Karena pola makan atau kepatuhan minum obat sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh pasien Sehingga gula menjadi tidak terkontrol dalam darah makanya digunakan insulin Namun kalau pasien itu sendiri bisa patuh dalam mengontrol minum obat Dan bisa mengatur pola makan yang sihat Maka untuk diabetes tipe 2 tidak membutuhkan insulin Nah langsung kita masuk ke pembahasan Untuk insulin itu berdasarkan cara kerjanya Ini saya sedikit melihat catatan teman-teman ya Karena hanya bahasa-bahasa medis sedikit Jadi sedikit kita ubah supaya tidak salah teman-teman ya Sedikit kita sampaikan kepada teman-teman semua Semoga tidak salah dalam penyampaian Jadi ada 4 pembagian teman-teman ya Untuk insulin sendiri ada 4 pembagian Yang pertama yaitu insulin tipe rapid acting Yaitu insulin yang bekerja cepat di dalam darah Biasanya dalam waktu 30-60 menit Bisa langsung bekerja di dalam darah Ini biasanya dikonsumsi 15 menit sebelum makan Jadi rapid acting ini adalah insulin yang bisa bekerja cepat di dalam darah Biasanya untuk cepat menurunkan gula Yang seketika harus cepat butuh pertolongan untuk gadar gula cepat menurunkan Maka dikasihkan dengan golongan rapid acting Contohnya apa? Contohnya ini ada Humalog Ada dari Novorapid, Apidra dan lain sebagainya Ini adalah contoh-contoh insulin yang golongan rapid acting Ada juga itu golongan short acting Golongan short acting ini adalah kerja pendek namun tidak secepat dengan rapid acting Ini biasanya digunakan selama 30-60 menit dalam darah Dan ada juga itu golongan ketiga yaitu intermediate acting Intermediate itu adalah intermediate acting Itu adalah insulin yang bekerja di waktu menengah Biasanya ini dalam darah bekerja sampai 1-3 jam Mulai bisa mulai bekerja di dalam darah atau di dalam tubuh Dan selanjutnya tip yang keempat yaitu tipe long acting Long acting sendiri dia bekerja lama Biasanya ini digunakan untuk 1 hari pemakaian Jadi sekali pakai untuk 1 hari kebutuhan Sementara untuk yang sedia rapid acting tadi Biasanya digunakan 3 kali sehari Bahkan 4 kali sehari Di sini yang paling banyak beredar yang bisa didapatkan di apotek Bisa didapatkan di rumah sakit ini biasanya yang golongan rapid acting dan long acting Untuk sendiri untuk golongan short acting dan intermediate acting ini Biasanya kondisi-kondisi khusus yang harus diperlukan di rumah sakit Namun yang beredar yang paling banyak beredar yaitu adalah rapid acting dan long acting Di sini teman-teman juga bisa mendapatkan langsung di apotek-apotek Ataupun di rumah sakit Nah untuk insulin sendiri Untuk penggolongan ini teman-teman mungkin bisa Melihat apa mungkin teman-teman di sini mendapatkan terapi Dengan menggunakan insulin Berarti teman-teman wajib menggunakannya sesuai dengan aturan Kalau seandainya dia long acting berarti 1 kali sehari Kalau seandainya rapid acting biasanya tergantung dengan instruksi dari dokter Nah kalau teman-teman belum tahu sih insulin itu dikemas seperti apa sih bang Nah insulin seperti tadi di gambar-gambar cuplikan-cuplikan tadi Saya sudah liatkan kepada teman-teman semua Jadi dalam dia berbentuk pen teman-teman ya Dia berbentuk pen sudah ada takaran unitnya Jadi kalau satuan dosis di insulin itu berdasarkan unit Sebelumnya di era sebelumnya di beberapa tahun yang lalu Berapa tahun yang lalu kebelakangan Ini insulin masih dalam berbentuk botol teman-teman Dalam bentuk botol nanti cara pemakaiannya diinjekkan Jadi pakai suntikan Suntikan mungkin 1 cc atau 2 cc Sementara kalau seandainya sekarang ini Sudah dalam berbentuk pen yang satuannya unit teman-teman Jadi nanti di situ teman-teman berbentuk pen Karena saya tidak ada tempat untuk menyotohkan Jadi berbentuk pen Jadi di situ ada putaran unitnya Jadi nanti dokter itu meresepkan insulin itu berdasarkan unit Misalnya 3 kali sehari 10 unit 2 kali sehari 20 unit Nah teman-teman setilahkan tinggal putar bagian atasnya Sesuai dengan dosis yang diminta Setelah itu teman-teman injekkan ke bagian tubuh Untuk menginjekkan ke bagian tubuh sendiri itu bisa Lewat bagian lengan, bisa bagian perut, bisa bagian paha, atau bisa insulin Namun biasanya yang paling sering itu dilakukan bagian lengan Karena bisa sedikit mengurangi rasa sakit Setelah itu Kalau untuk pengguna insulin seharusnya teman-teman Kalau bisa, kalau seandainya bisa gunakan sendiri Namun kalau seandainya tidak bisa Bisa menggunakan bantuan dengan orang lain Yang disuntikan dengan cara intramaskular atau di bawah kulit teman-teman ya Supaya cepat disampai ke darah Dan bisa menurunkan kadar gula dalam darah dan merubah menjadi energi Sehingga tidak terjadi lagi penumpukan insulin di dalam darah Nah disini saran saya buat teman-teman yang sedang mengkonsumsi Atau sedang memakai insulin Teman-teman silahkan pakai insulin secara rutin Dan kalau teman-teman yang memang termasuk diabetes tipe 1 Teman-teman wajib menggunakan insulin Kalau teman-teman yang diabetes tipe 2 Berarti teman-teman sebenarnya bisa menggunakan non-insulin Asal teman-teman rajin atau mengkonsumsi ubat dan mengatur pola makan Oke teman-teman terima kasih informasi sedikit yang saya sampaikan tentang insulin Nanti di video berikutnya saya akan menyampaikan tentang Cara penyimpanan dan jarum seperti apa yang digunakan untuk pemakaian insulin Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat Saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian Saya akhira Assalamualaikum Wr. Wb Tanya Obat Tanya Poteger Salam Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!